Intro Sebel, kerjaanku tambah banyak di TPT Kenapa lagi sih, Dian? Kok kamu ngeluh terus? Ya ini, laporannya banyak Aduh, tau gak sih, beban kerja kita itu Udah jauh lebih berkurang, tau, sebelum ada e-filing Ya iya, tapi kan jumlah wajib pajaknya terus tambah Dan gak semuanya yang pake ad filling Iya sih, cuman ini kan salah satu proses transformasi kelembagaan Dari Direkturat Jenderal Pajak Yang tujuannya nanti kita jadi bisa paperless Jadi sabar dong, Dian Ya, tapi kan masih lama Eh tunggu-tunggu, kamu tadi bilang transformasi kelembagaan Apa sih itu? Iya nih, jadi kita sebagai pegawai di Kementerian Keuangan Itu harus adaptif nih, dengan perubahan Ini sejalan dengan cetak biru yang berisi 87 inisiatif strategif Yang dimana dibagi di dalam 3 horizon Yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Untuk jangka pendek, yaitu periode pembangunan momentum reformasi Jangka menengah, itu periode untuk membangun keunggulan operasional dan layanan skala besar Dan yang terakhir jangka waktu panjang, itu adalah melembagakan program terobosan Terus manfaatnya bagi pegawai kemeniku dengan adanya transformasi kelembagaan ini apa? Manfaatnya, nih Kamu bisa mendapatkan penghargaan finansial dan non-finansial bagi pegawai yang berprestasi Selain itu, pengembangan kain juga gampang Melalui program Talent Management, Dian Hmm, oke, sounds great Terus, selain itu, manfaatnya ada yang lain nggak? Nih, kalau untuk Indonesia sendiri ya Manfaatnya itu, bisa meningkatkan kemudahan bagi satker Untuk mendapatkan layanan fungsi perbendaraan Selain itu, meningkatnya value for money bagi satker Dalam penyusunan RKAKL yang berbasis outcome Dan yang terakhir, kalau untuk pajak sendiri Dapat meningkatkan kemudahan wajib pajak Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Melalui inisiatif e-text e-voice Itu salah satunya Wah, kayaknya ini harapan untuk Indonesia ya Benar Transformasi kelembagaan Merupakan tindak lanjut dari proses Yang telah dirintis sejak tahun 2002 Dan membuahkan hasil positif Dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kementerian Keuangan mempunyai ekspektasi besar terhadap transformasi ini 82 inisiatif tidak akan dapat terimplementasi sesuai harapan Jika tidak didukung secara sungguh-sungguh Oleh segenap jajaran pegawai Kementerian Keuangan Termasuk kita-kita ini One thing, one spirit, one goal Kementerian Keuangan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya